Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian seluruh jemaat GCC. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi, dan juga mahasiswa-mahasiswa teologi. Karena hari ini saya akan kembali mengupas satu doktrin yang sangat penting, yaitu Sakramen Perjaman Kudus. Inti Sari Dari Perjaman Kudus. Yang kami siarkan melalui link Youtube kami, Suara Kebenaran GCC. Suara Kebenaran GCC. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, terlebih dulu kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus memimpin kita, membukakan kebenaran-kebenaran ini kepada kita. Khususnya memberikan hati seorang murid, hati seorang yang haus akan kebenaran, dan rendah hati belajar akan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kembali kami belajar satu kebenaran yang sangat penting tentang perjamuan kudus. Topik perjamuan kudus cukup panjang, tapi kali ini hambamu memberikan inti sarinya, supaya kami dapat belajar dari satu sesi ini, agar kebenaran-kebenaran ini disingkapkan. Tuhan pimpin, Tuhan singkapkan, dan Tuhan buka hati kami untuk mengerti. Kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan roh kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Bapak Ibu saya kasihi, pelajaran yang akan kita bahas saat ini adalah doktrin perjamuan Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada istilah perjamuan kudus. Nah, adanya istilah perjamuan Tuhan. Tapi, ya itu hanya istilah-istilah yang menurut saya perlu dipermasalahkan. Pelajaran tentang perjamuan kudus cukup panjang. Terdiri dari sembilan sesi. Karena itu, saya tahu tidak semua orang suka belajar. Tidak semua orang suka mendengarkan sebuah pengajaran-pengajaran yang panjang. Maka, pada sesi ini saya berikan inti sarinya. Kita lihat dulu sembilan sesi pelajaran tentang perjamuan kudus. Menelusuri jejak perjamuan kudus gereja awal. Yang kedua, dua kasihat perjamuan kudus. Tiga, dua dampak perjamuan kudus. Empat, penggunaan roti dalam perjamuan Tuhan. Yang kelima, penggunaan anggur dalam perjamuan Tuhan. Enam, syarat pelaksanaan dan penerimaan perjamuan kudus. Yang ketujuh, tutorial pembuatan roti dan anggur perjamuan. Yang ke delapan, darah di atas salib untuk penembusan dosa manusia. Karena dari darah inilah tertumpa, dari atas kayu salib tertumpa darah Yesus. Kita terima tubuh dan darah Tuhan. Itu sumbernya dari salib itu. Dan yang ke sembilan, inti sari perjamuan kudus. Nah, sesi yang ke sembilan ini adalah sesi gabungan dari pertama sampai yang keenam. Karena itu, Bapak Ibu kita coba belajar secara lebih mendalam. Seiring dengan munculnya banyak denominasi gereja di dunia, muncul juga berbagai macam cara, ajaran, dan pelaksanaan perjamuan kudus. Padahal, Paulus sudah ingatkan agar kita berhati-hati dalam melakukan perjamuan kudus. Kenapa mesti hati-hati? Karena perjamuan kudus itu ada dampak dan ada kasiatnya. Sesuatu yang ada dampak dan sesuatu yang ada kasiat memang harus dilakukan dengan hati-hati. Dampak dan kasiatnya selalu kaitan. Kalau tidak ada dampak, berarti tidak ada kasiat. Kalau ada kasiat berarti ada dampaknya. Maka pelaksanaan perjamuan kudus itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Banyak hamba Tuhan yang tidak mempercayai adanya kasiat dan dampak dari perjamuan kudus. Karena itulah mereka melakukannya dengan sembarangan. Roti, anggur, sembarangan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak mengerti kebenaran perjamuan kudus. Itu permasalah. Kalau mereka mengerti, pasti mereka akan lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Alkitab. Kita akan belajar tentang kasiat dan dampak dari perjamuan kudus. Kita lihat dua kasiat dan dua dampak dari perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Apakah perjamuan kudus itu ada hubungannya dengan keselamatan? Bapak, Ibu yang saya kasih. Apapun doktrin yang kita jalankan, apapun doktrin yang kita percayai, tujuan utamanya adalah keselamatan. Karena kita percaya Yesus tujuannya bukan hanya di dunia. Seperti kata Paulus, jika hanya di dalam dunia saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kita adalah orang yang paling malang di dunia. Artinya, kalau Anda hidup di dunia hanya karena ingin diberkati, menjadi Kristen, karena hanya ingin diberkati penyakitnya ini hanya disembuhkan, lebih baik nggak usah percaya Yesus. Karena apa? Banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, hidupnya kaya raya, badannya sehat, hidupnya happy-happy saja, nggak usah percaya Yesus. Karena itu, tujuan utama kita percaya Yesus adalah keselamatan. Kesembuhan penyakit, usaha kita diberkati, keluarga jadi happy, bahagia, itu bonus. Karena itu bonus jangan dikejar. Itu bonus itu tambahan dari Tuhan. Bisa dapat, bisa tidak. Tapi keselamatan itu yang harus kita perjuangkan. Karena itu, pertanyaannya adalah apakah perjauan kudus ada hubungan dengan keselamatan? Nah, kita akan belajar dua kasiat dari perjauan kudus. Kalau ada kasiat, kasiatnya seperti apa? Ternyata kasiat dari perjauan kudus itu berhubungan dengan keselamatan. Kita lihat Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum daraku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Ada dua kasiat yang akan kita dapatkan melalui perjauan kudus, yaitu hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir jaman. Jelas sekali kan? Ayat ini gak usah ditapsirkan macam-macam lagi. Tinggal terima percayai bahwa melalui perjauan kudus, kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan nantinya Tuhan akan bangkitkan kita untuk memperoleh anugerah keselamatan. Karena itu, terimalah perjauan Tuhan. Maka saya selalu katakan kepada jemaat JCC, kepada umat kerisan, kalau ada perjauan kudus, ikuti-ikuti terima tubuh dan darah Tuhan. Sayang sekali. Masih aja ada jemaat yang tidak mau percaya, yang tidak mau ikut menerima perjauan Tuhan. Karena perjamuan kudus di gereja yang saya pimpin, itu dua bulan sekali. Tidak setiap bulan. Dua bulan sekali. Nah, jika dua bulan sekali Anda tidak berusaha datang menerima tubuh dan darah Tuhan, Anda mempertaruhkan dua kasih yang sangat penting. Kehidupan yang kekal dan kebangkitan pada akhir jaman. Karena itu jemaat di sisi, dimanapun Anda berada, bahkan kalau Anda ada di luar kota, Anda keburu datang ke gereja, ikutlah perjamuan Tuhan. Karena kita ingin dapatkan dua kasih ini. Tujuan utama kita percaya Tuhan Yesus adalah berharap memperoleh kehidupan yang kekal dan kelak dibangkitkan pada akhir jaman. Bukankah itu tujuan kita? Nah, kalau itu tujuan kita percaya Yesus dan itu ada hubungannya dengan perjaman kudus. Jika perjaman kudus menerima tubuh dan darah Tuhan menentukan keselamatan, mari kita tidak boleh mengabaikan. Berarti kita juga tidak boleh sembarang melakukan. Karena apa? Mempertaruhkan keselamatan. Bapak Ibu Yesus, saya kasihi, jika perjaman kudus itu mempertaruhkan keselamatan kita, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab agar keselamatan kita itu kita bisa dapatkan. Perjaman kudus bukan hanya memberikan khasiat, namun juga punya dampak. Tadi kita sudah belajar dua kasiat perjaman kudus, maka saat ini kita akan melihat ada dampak-dampak dari perjaman kudus. Nah, kalau ada dampak dari perjaman kudus, berarti tidak boleh sembrono kita dalam pelaksanaan perjaman kudus. Karena perjaman kudus ada dua dampak yang akan kita alami juga. Oke, dampak kasiat. Dua hal ini selalu bolak-balik. Dampak kasiat. Seperti obat. Saya yakin kita semua sebagai manusia pernah makan obat, mengetahui obat. Kalau nggak mengerti tentang obat kan aneh. Karena yang namanya obat itu sudah ada dari zaman dulu. Ada tabib-tabib. Kita lihat yang namanya obat itu pasti ada kasiat. Tapi obat juga ada dampak. Selalu dua hal ini. Dampak kasiat-kasiat dampak. Perjaman Tuhan prinsipnya itu sama seperti obat ini. Jika tidak ada kasiat, tentu tidak ada dampaknya juga. Jika ada dampak, maka tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Karena ada akibatnya loh. Dampak itu adalah akibat. Hati-hati. Kalau kita melakukan perjaman kudus keliru, kita melakukan perjaman kudus dengan sembarangan, dengan sembrono, kita akan mengalami dampak-dampak dari perjaman kudus. Karena kesalahan kita. Ibarat obat ini sama halnya memiliki kasiat penyembuhan. Oke, kasiat penyembuhan. Jika ada kasiat, berarti obat yang kita minum juga ada dampaknya. Maka tidak boleh sembarang minum obat. Bapak, Ibu yang saya kasihi, katakanlah Anda sakit. Anda sakit jantung, lalu berobat ke dokter jantung. Nah setelah di cek ini, cek itu, lalu dokter jantung mengeluarkan resep dan Anda harus menembus resep obat tersebut. Resepnya adalah 3x2. Biasa itu singkat 3x2. Atau lebih lengkapnya 3x sehari 2 tablet. Jadi artinya, sehari Anda minum 3 kali, dan setiap kali minum 2 tablet, 2 tablet, berarti total 1 hari Anda boleh meminumnya 6 tablet. Tapi karena Anda ingin cepat sembuh, lalu Anda tidak ikut aturan yang ditetapkan dalam resep oleh dokter, yang sudah ditentukan takarannya, Anda sok pintar, Anda ubah itu resep, karena Anda ingin cepat sembuh dari penyakit jantungmu, Anda ubah menjadi 3x5 tablet. Sehari makan 3 kali, Anda masih ikut petunjuk dokternya, sesuai resep, tapi volumenya Anda naikkan. Dari 2 tablet, jadi 5 tablet. Berarti sehari Anda makan 15 tablet. Kira-kira apa yang Anda dapatkan? Anda akan sembuh? Padahal obat jantung itu kan untuk menyembuhkan. Semua obat tujuan kita minum adalah kita berharap kesembuhan dari obat tersebut. Betul nggak? Kira-kira Anda sembuh nggak? Karena Anda mengubah resep itu. Anda sangat berani dan Anda dapatkan penghargaan atas keberanian Anda. Mengubah resep dokter dan keberanian itu Anda akan diberikan karangan bunga dengan tulisan RIP. Goodbye. Jantung Anda tidak kuat. Sehari 15 butir, 15 tablet obat ini, jantung Anda tidak kuat. Bukan sembuh Anda alami serangan jantung. Habis. Mengerti dari sini Bapak Ibu? Karena itu, jika perjaman kudus itu sama seperti obat, ada kaset, ada dampaknya, tidak boleh sembahangan. Ketika Tuhan memberikan perintah melakukan perjaman kudus, pasti Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuknya. Ikuti petunjuk itu. Sama seperti resep tadi. Karena ada dampaknya. Dampak dari perjaman kudus itu ada dua. Berdampak secara rohani dan berdampak secara jasmani. Kita akan lihat apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang dampak-dampak dari perjaman kudus. Dampak secara rohani, kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perhatikan kata berdosa. Itu dampak secara rohani. Karena dosa ini kan sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak langsung ke fisik kita. Dosa. Sama seperti Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka jatuh dalam dosa. Dan buah itu tidak berdampak pada jasmani mereka. Sebelum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa sudah telanjang. Dan setelah makan tetap telanjang. Bukan berarti setelah makan baru mereka telanjang. Bulu-bulu mereka rontok. Enggak. Mereka sebelum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka sudah telanjang. Setelah makan tetap. Tidak ada perubahan secara fisik. Tidak ada perubahan. Tapi mereka sudah berdosa. Sama juga perjaman kurus. Ketika kita salah dalam pelaksanaan perjaman, salah dalam penerimaan perjaman kurus, kita berdosa. Kelihatan enggak? Ada dampak apapun. Karena dosa ini terselubung. Sama seperti kita lakukan dosa. Hari ini Anda mau percaya Tuhan atau tidak? Anda hidup benar atau tidak? Kelihatan aman saja. Tapi waktu penghakiman Anda bermasalah. Karena dosa ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan waktu penghakiman. Karena itu jangan main-main sama dosa. Tidak ada sesuatu yang merintangi Anda masuk ke sorga selain dosa. Satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke sorga adalah dosa. Dan dosa ini harus dibereskan. Eh ternyata gara-gara sembarangan terhadap perjaman kudus, Anda malah mendatangkan dosa. Itu kan celaka. Oke? Hindarilah. Lalu dampak yang kedua adalah 1 Korintus 11 ayat 30. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Di ayat yang ke-27 itu dampak secara rohani. Di ayat yang ke-30 dampak secara jasmani. Dan dampak secara jasmani itu di awal dia jadi lemah. Eh badan kita sering lemas. Gak apa? Karena terima perjaman kudus dengan sembarangan. Jadi jangan sembarangan. Maka jemaat jisisi saya ingatkan Anda. Jangan sembarangan. Terima perjaman kudus jika Anda belum siap. Atau menerima perjaman kudus yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qidab. Karena dampaknya badanmu akan sering lemah. Lemas. Dicek ke dokter. Kok gak ada penyakit? Tapi lemas aja. Kenapa ya? Yang kedua. Kalau Anda tidak segera bertobat akan lebih parah. Anda akan jatuh sakit. Kalau sudah sakit, sakit-sakitan. Berobat sini, berobat sana. Gak sembuh-sembuh. Ternyata Anda tidak sadar. Anda tidak segera bertobat. Ujung-ujungnya adalah Anda mati. Oke. Metong. Mati. Nah ini dampak secara jasmani. Ternyata. Perjaman kudus ini udah dampak jasmani. Dampak rohani. Gak main-main. Makanya jangan anggap remehnya masalah perjaman kudus. Ini kan Anda tidak pernah diajarkan selama ini. Anda pikir enjoy-enjoy saja. Aman-aman saja. Karena Anda anggap perjaman kudus hanya sebuah simbolis. Menerima tubuh dan darah. Tidak sesederhana itu. Dampak dan kaset perjaman itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang tekniknya. Apakah dalam melaksanakan perjaman kudus itu kita boleh sembarang memakai bahan-bahan perjaman kudus? Permasalahan begini. Kenapa saya membuat materi perjaman kudus secara lengkap sampai sembilan sesi? Anda tahu? Masalah begini. Waktu masa COVID tahun 2000-an. Kan gereja-gereja tidak bisa ibadah. Lockdown. Ataupun ada pembatasan. Tidak boleh berkumpul. Gereja saya pun dua setengah tahun. Tidak ada ibadah. Nah dari karena tidak ada ibadah itulah saya kemudian cari cara bagaimana supaya jemaat tetap bisa dapatkan pengajaran-pengajaran dengan firman Tuhan. Sehingga saya mulai main di Youtube. Awalnya saya tidak kenal Youtube-Youtupan. Nah tapi gara-gara COVID akhirnya saya mulai merambah ke Youtube. Saya didukung oleh rekan saya Pak Kem, pendeta Kem. Nah dari sana lah. Sehingga muncul pengajaran-pengajaran sampai hari ini. Itulah yang kami lakukan Bapak Ibu. Nah satu kali di masa COVID itu saya mengikuti ibadah di sebuah gereja. Ya saya dengarkan kotbahannya sih lumayan menarik. Nah selesai kotbah lalu ada perjaman kudus. Saat itu pendeta mulai. Bapak Ibu ini di itu di Jum. Saat itu pendeta yang kotbah itu berkata. Bapak Ibu kita hari ini akan adakan perjamuan kudus. Nah sekarang saya tunggu lima detik. Saya tunggu sepuluh detik. Sekarang cepat supaya menghemat waktu. Bapak Ibu coba lihat. Di kulkas Bapak Ibu ada makanan apa? Ada roti, ada kue, sekarang pegang. Atau di meja Anda ada roti, ada bakpau, ada wover, apapun. Kalau ada pisang goreng, ada singkong rebus. Silahkan pegang karena kita akan perjaman kudus. Kita akan doakan agar singkong pisang goreng. Tidak masalah, kita akan doakan menyeri tubuh Tuhan. Kalau tidak ada, silahkan cari roti kering. Tidak apa-apa. Ya sudah. Setelah diberikan waktu sejenak, lalu mulailah pendeta doa. Mulai mendoakan perjamuan kudus. Inilah tubuh Tuhan, macam-macam lah. Saya saat itu tidak. Karena saya lihat tidak sesuai prinsip Alkitab. Saya hanya lihat saja. Nah setelah selesai dewa, lalu pendeta berkata, Inilah tubuh Tuhan, terimalah. Silahkan nikmati Bapak. Saya tidak kebayang Tuhan Yesus dari sorga melihat ke bawah. Loh kok tubuhku jadi pisang goreng? Saya tidak kebayang dari sorga Tuhan Yesus melihat ke bawah. Loh kok tubuhku jadi singkong rebus? Sembrono. Nah setelah itu, lalu mulai tentang anggur perjamuan. Kembali lagi pendeta berkata, Bapak Ibu, sekarang buka kulkas lagi. Coba lihat di kulkas ada minuman kalengan nggak? Coca-Cola, Sprint, Fanta tidak masalah. Atau susu tidak masalah. Yang penting sekarang Anda pegang. Anda segera. Kemudian kalau nggak ada, coba lihat di mejamu ada minuman apa? Kalau ada kopi, sekarang pegang kopi. Kalau ada kopi, sekarang pegang teh. Kalau tidak ada sekarang secepatnya ambil satu gelas isi dengan air putih, kita akan berdoa agar kita terima darah Tuhan. Nah setelah itu pendeta mulai doa. Inilah darah Tuhan, darah yang sudah ditumbangkan di Bukit Golgota, blablabla, blablabla. Macem-macem lah doanya. Saya hanya perhatikan saja. Bapak Ibu, saya itu nggak kebayang loh. Dari sorga Tuhan Yesus melihat Coca-Cola. Loh kok darahku jadi Coca-Cola? Dari sorga Yesus melihat. Loh kok darahku jadi hitam kelam? Karena apa? Yang didoakan itu kopi. Oke? Sembarangan. Bapak Ibu yang saya katakan. Nah dari sanalah kemudian saya berpikir, waduh, saya harus membuat satu pelajaran tentang topik pelajaran yang lengkap tentang perjaman kudus. Maka hari ini saya sampaikan inti sarinya. Kalau Anda ingin mengikuti secara lengkap, silakan masuk ke link Youtube kami, Suara Kebenaran GCC. Karena ketika kita sembarangan melakukan perjaman kudus, bahan dan roti, roti dan anggungnya kita sembarangan memakai bahan-bahannya, kita akan kehilangan khasiat dan kita akan mendapatkan akibat dua dampak dari perjaman kudus, dampak secara rohani berdosa, dampak secara jasmani, Anda akan lemah, sakit, dan meninggal. Tidak main-main. Karena di sana pertaruhannya. Bapak, Ibu yang saya kasihi, masalahnya itu bukan boleh sembarangan memakai roti dan anggung atau tidak. Masalahnya adalah Tuhan mau mengakui nggak singkong, pisang, goreng adalah tubuhnya, kemudian Fanta, Coca-Cola, Sprite, kemudian kopi yang hitam kelam, Yesus mau mengakui itu darahnya atau tidak. Nah kalau Tuhan tidak mengakui berarti tidak boleh sembarangan memakai bahan-bahan perjaman itu. Karena penting sekali pengakuan dari Tuhan. Pengakuan itu loh. Kita lihat, Matius 26 ayat 26 sampai 28 waktu Yesus mengadakan perjaman kudus. Matius 26 ayat 26, Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, inilah tubuhku. Ayat 27, Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab, inilah daraku, darah perjanjian, yang ditumpahkan, bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Permasalahan itu ada di sini. Tuhan mau mengakui enggak, kopi hitam kelam itu darahnya. Tuhan mau mengakui enggak, singkong pisang goreng itu adalah tubuhnya. Kalau Tuhan tidak mengakui, maka tidak boleh. Kalau Tuhan mengakui, boleh-boleh saja. Pemasalahannya, mana? Ayatnya Tuhan katakan, oke, pakai sembarang saja. Enggak. Ketika Tuhan memberikan perintah, melakukan perjaman kudus, pasti Tuhan sudah kasih, petunjuk-petunjuknya, kisih-kisihnya, bagaimana melakukan perjaman kudus. Pasti. Ketika Tuhan memberikan perintah, melakukan baptisan, pasti Tuhan juga sudah memberikan, cara-cara melakukan baptisan. Bahkan Tuhan Yesus kasih contoh loh, dalam pelaksanaan baptisan. Dia dibaptis. Sama juga perjaman kudus. Yesus kasih contoh. Bagaimana mengadakan perjaman kudus. Kalau Anda lakukan sembarangan dampaknya itu, yang harus Anda pikirkan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita kembali di 1 Korintus, pasal 11, ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa yang makan dengan tidak layak, dengan cara tidak layak, makan dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Karena itu, handal tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah dimakan roti dan minum cawan itu. Apa yang ingin kita tangkap dari ayat ini? Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Pada ayat di atas, jika cara makan perjaman saja tidak boleh sembarangan, karena punya dampak dan kasian. Ini makan loh. Makan saja tidak boleh sembarangan loh. Anda harus menguji diri sendiri, artinya layak tidak. Kalau Anda sembarangan, dampak. Satu kali. Waktu saya mengikuti sekolah teologi, ada seorang dosen teologi memberikan kesaksian. Dia berkata, di Taiwan, ada seorang diakan. Diakan ini sudah melakukan dosa perjinahan. Tidak ada yang tahu. Tapi istrinya akhirnya tahu. Istrinya tahu, tapi demi mempertahankan keluarga pernikahan mereka, istrinya akhirnya mengampuni sang diakan. Yang lain dong, nggak tahu. Nah setelah kasus perjinahan dia lakukan, satu minggu kemudian dia ikut perjaman kudus. Karena dia akan kan, kalau nggak ikut perjaman kudus kan, gimana tuh? Dia melawan hati nurani. Sebenarnya hati nurani saya yakin sudah ada teguran. Untuk sementara seharusnya dia nggak ikut dulu. Tapi dia nekat. Setelah terima perjamuan, 15 menit kemudian, badannya tuh panas. Mulai dia bual-bual. Dan akhirnya dia segera perjinahan lain, mulai di tangan. Eh tiba-tiba dia pingsan. Dan waktu dia pingsan, tiba-tiba dari mulutnya, kemudian hidungnya, dan telingnya keluar asap. Kok bisa begitu? Nah ada apa ini? Pingsan asap setelah itu meninggal. Waduh, serangan jantung atau apa? Tapi kalau serangan jantung, kenapa bisa demikian? Nah akhirnya setelah ditangani, lalu istrinya juga hysteris, setelah itu ditanyalah oleh pendeta. Nah hari itu pendeta yang sedang khotbah, kemudian segera diganti oleh yang lain, lalu menangani. Masalah ini. Waktu pendeta tanya, istrinya ngomong, suamiku telah melakukan dosa yang berat. Apa itu? Suamiku sudah berjinah. Nah akhirnya apa? Mati. Coba saja kalau sangdiakan tersebut, sadar, dia coba menghindari. Ya sudahlah untuk sementara, aku menghukum diri sendiri kudu lo, aku mohon pengampunan Tuhan, agar suatu hari aku layak lagi, saya berhenti jadi diakan atau apa gitu. Tapi ujungnya kematian. Bapak Ibu, kalau perjamuan kudu, sudah sesuai dengan Alkitab, cara pelaksananya, bahan-bahannya, jangan main-main. Ada dampaknya. Nah kalau cara saja tidak boleh sembarangan, bagaimana dengan cara membuat roti dan anggur penyamun? Apakah boleh sembarangan? Lebih, tidak boleh lagi. Karena kalau makan, tidak boleh sembarangan. Karena ini sudah Tuhan aku, inilah tubuhku, inilah daraku, maka tidak boleh sembarang, makan dan minum. Kalau gitu, cara membuat itu sangat menentukan apakah Tuhan mengakui ini tubuhnya dan darahnya atau tidak. Cara membuatnya. Sekarang kita akan belajar tentang cara membuat roti dan anggur perjamuan. Karena kasiat dan dampaknya kita sudah pelajari. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah memperingati kematiannya dalam wujud perjamuan kudus, sudah pasti dia juga memberikan aturan atau cara pelaksanaan dan bahan-bahan perjamuan kudus yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak pasti Tuhan kasih. Masalahnya adalah apakah hamba-hamba Tuhan yang memimpin perjamuan itu mengerti dan berusaha menggali di Alkitab atau tidak. Karena Alkitab itu sudah jelas petunjuk bagaimana melaksanakan perjamuan kudus, bagaimana cara-caranya. Jika hamba Tuhan itu tidak percaya kasiat dan dampak dari perjamuan kudus, dianggap bahwa perjamuan kudus roti dan anggur hanya sekedar simbol tubuh dan darah Tuhan, maka itu tidak penting sehingga mereka lakukan dengan sembarangan. Maka tidak heran waktu saya ikut ibadah di Jum tersebut pendetanya sembarangan. Singkong, pisang goreng, kue, hofer, bakpau, apapun bisa didoakan jadi tubuh Tuhan. Lalu minuman, Coca-Cola, Sprit Panta, teh, kopi, hitam kelam itu juga setelah didoakan menjadi darah Tuhan. Kenapa demikian? Karena dianggap simbol saja bahwa ini tubuh dan darah Tuhan. Sembarangan. Nah kalau sembarangan, dampaknya itu bahaya sekali. Kematian. Dampaknya itu mengerikan. Apakah bahan perjamuan yang dipakai selama ini sudah sesuai Alkitab? Bapak-Ibu perhatikan di sini. Oke, ini dia. Apakah ini sudah sesuai dengan Alkitab? Mungkin Bapak-Ibu akan komplain. Pertahan, kami semua pakai itu. Masalahnya adalah apakah sudah sesuai dan saya ingin katakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tentu ketika saya katakan ini tidak sesuai Alkitab, saya harus memberikan argumentasinya. Argumentasi secara teologis dan argumentasi secara Alkitabia. Nah Anda mau terima atau tidak? Ya keputusan dari tangan Anda. Karena apa? Masalah begini loh. Ada satu gelas, ada satu botol air, ada dua botol nih, satu botol berisi madu, satu botol berisi racun. Boleh enggak? Botol yang berisi madu, saya tulis racun. Lalu botol yang berisi racun, saya tulis madu. Boleh enggak? Tentu Anda akan berkata, enggak boleh Pak Nantan. Kenapa? Karena orang bisa salah minum. Mau minum madu, eh yang diminum racun. Karena botol yang berisi racun tersebut ditulis madu. Saya mencelakakan orang. Betul enggak? Maka botol yang berisi madu, saya harus tulis madu. Botol yang berisi racun, saya harus tulis racun. Makanya kalau Anda lihat, bygone atau obat, obat hama-hama lah, selalu ditulis bahaya-bahayanya. Termasuk juga rokok nih. Rokok yang suka merokok. Berokok menyebabkan kanker, impotensi, hipertensi, jantung sebagainya. Karena ada dampaknya. Oke? Nah, sama juga. Saya akan ungkapkan di mana tidak sesuai prinsip-prinsip Alkitabnya. Kita akan belajar tentang bahan dan cara. Berikut ini akan kita selidiki penggunaan bahan dan cara perjaman kudus menurut petunjuk Tuhan di dalam Alkitab. Kita akan lihat secara garis besar dulu. Garis besar dulu. Roti dan anggur. Roti perjamuan. Aturan mainnya adalah menggunakan roti yang tidak beragi. Perhatikan, roti yang tidak beragi. Dan di bawahnya itu ada ayat-ayat Alkitab. Saya akan jelaskan nanti. Kemudian, roti itu hanya boleh satu buah. Dan menggunakan roti yang dibakar atau dipanggang. Kemudian, anggur perjamuan. Satu cawan anggur setelah didoakan baru dibagi-bagikan. Kemudian, menggunakan sari buah anggur yang masih segar. Artinya, anggur yang belum mengalami fermentasi. Dengan kata lain, tidak boleh menggunakan anggur yang mengandung alkohol. Itu harus murni semuanya. Nah, kita akan pelajari prinsip-prinsip atau petunjuk tentang perjaman kudus. Yang pertama, penggunaan roti perjaman Tuhan. Penggunaan roti perjamuan tidak boleh sembarangan. Jadi, bukan asal-asalan. Apalagi, singkong rebus, singkong goreng, pisang goreng, bisa menjadi tubuh Tuhan. Nah, itu ngawur. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena, kita ingin melakukan perintah Tuhan, maka ikutilah petunjuk Tuhan. Tadi saya katakan, kalau Tuhan berikan perintah, pasti Tuhan juga sudah memberikan cara pelaksanaannya. Apa yang Bapak Ibu lihat tumpukan gunung kecil ini? bagi Bapak Ibu yang suka buat kue atau roti pasti tahu ini apa. Ini adalah pengembang, ragi. Prinsip melakukan perjaman kudus rotinya itu tidak boleh mengandung ragi. Kenapa tidak boleh? Di Alkitab ragi itu melambangkan dosa atau kejahatan. Maka dipakailah roti yang tidak beragi. Kita akan baca dulu 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Penggunaan roti yang tidak beragi. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamili seluruh adonan? Ragi itu pengembangan. Sedikit saja bisa dikembangkan. Tepung hanya satu kilo. Bisa dibuat banyak roti-roti karena ada pengembangan itu. ayat yang ke-7 buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli yaitu Kristus. Ayat yang perhatikan di sini buanglah ragi yang lama itu. Perhatikan kata pasca dan buang ragi. Karena waktu perayaan pasca tujuh hari ragi itu memang harus dibuang dari rumah bangsa Israel. lalu ayat 8 karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran. Roti yang tidak beragi kemurnian dan kebenaran. Bapak ibu yang saya kasihi perhatikan di sini. Roti yang dipakai dalam perjaman kurus tidak boleh mengandung ragi. Roti tawar roti yang tidak beragi itu prinsip yang pertama. Tidak boleh sembarangan. Dengan kata lain kemurnian dan kebenaran harus menggunakan bahan yang fresh masih segar yang tidak ada campuran apapun. Kita lihat dulu ragi. Kemudian domba pasca yang telah disembeli yaitu krisus. Kenapa perjaman kudus itu dikaitkan dengan penggunaan roti perjamuan karena asal-usul perjamuan Tuhan atau asal-usul dari perjaman kudus itu memang diambil dari makna pascanya dari peristiwa perayaan pasca ditarik oleh Tuhan Yesus menjadi perjaman kudus menjadi sakramen. Sama juga masuk kaki dari tradisi bangsa Yahudi ditarik menjadi sakramen pembasuan kaki. Itu sudah saya kupas pada Youtube yang lain. Kita lihat dulu pasca. Maka bisa dipastikan ketika mengadakan perjamuan kudus Tuhan Yesus itu menggunakan roti yang tidak beragi. Saya jamin 100% bahkan 1000% bahwa roti perjamuan yang Yesus pakai malam terakhir itu adalah roti yang tidak mengandung ragi. Kenapa demikian? Karena waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bertepatan dengan hari raya pasca bangsa Yahudi. Dan Yesus bangsa Yahudi. Dan Yesus juga akan tunduk aturan itu. Pada waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bertepandan dengan hari raya pasca bangsa Yahudi. Kita lihat dulu di Lukas 22 7 dan 8. Maka tibalah hari raya roti yang tidak beragi yaitu hari dimana orang harus menyembeli domba pasca. Ayat 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya Pergilah persiapkanlah perjamuan pasca bagi kita supaya kita makan. Yesus minta Petrus dan Yohanes eh kalian berdua pergi persiapkan perjamuan pasca nanti setelah siap kita akan sama-sama ke sana. Jadi Petrus dan Yohanes itu diutus lebih dulu mendahului gurunya ke satu tempat ke satu rumah supaya Yesus di malam terakhir itu bisa berkumpul bersama murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan pasca dan di saat perjamuan pasca itulah Yesus mengadakan perjamuan kudus. Kita baca lagi Lukas 22 ayat 14 sampai kebawahnya Lukas 22 14 ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya katanya kepada mereka aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita ini kaliman ini sangat menyedihkan Yesus tahu sebentar lagi dia akan bersih pisah dengan murid-muridnya lalu di saat terakhir dia rindu sekali agar dia bisa bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir ayat 16 sebab aku berkata kepadamu aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah kemudian yang mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata ambillah ini dan bagikanlah diantara kamu sebab aku berkata kepadamu mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang lalu ia mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh daraku yang ditumpahkan bagi kamu jadi di malam hari itulah Yesus mengadakan perjamuan pasca sekaligus Yesus mengadakan perjamuan kudus jadi asal usul perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini itu berasal dari tradisi bangsa Yahudi perayaan pasca karena anak domba pasca itu menunjuk pada Yesus Kristus Bapak Ibu ya saya kasihi ada hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik dalam perayaan pasca bangsa Yahudi itu sangat ketat aturannya selama tujuh hari perayaan pasca mereka tidak boleh menyimpan ragi di rumah menyimpan ragi saja tidak boleh apalagi makan sesuatu yang mengandung ragi tidak boleh karena ada sangsi yang ketat sangsinya itu berupa hukuman mati kematian karena itu tidak sembarangan jika di hari raya pasca selama tujuh hari itu ada di antara bangsa Yahudi yang menyimpan ragi lupa dia simpan di mana tidak ketemu nah kalau pasti Tuhan akan beri petunjuk oh ini nyimpan pasti Tuhan akan bongkar ujungnya adalah kematian kita lihat dulu aturan bahwa di hari pasca tidak boleh simpan dan makan sesuatu yang beragi keluaran 12 ayat 17 jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan pasukanmu keluar dari tanah masir maka haruslah kamu rayakan hari ini turun temurun itulah suatu ketetapan untuk selamanya dalam bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumah mu perhatikan kalimat yang saya kalap-kalip di ayat yang ke-19 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumah mu kenapa demikian sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang beragi orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa Israel baik orang asing maupun orang asing tidak main-main ternyata aturan tidak boleh simpan ragi dan tidak boleh makan sesuatu yang mengandung ragi itu bukan hanya berlaku untuk umat pilihan tetapi bangsa lain yang sudah menggabungkan diri bersama dengan bangsa Israel atau yang tinggal di tengah-tengah orang Israel atau budak-budak nih budak-budak mungkin dia ada sedikit ragi lalu dia simpan tanpa sepengetahuan tuannya kalau ketahuan juga dibunuh tidak main-main artinya keras sekali ayat 20 sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan kamu makan roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu jadi aturan sudah sangat oleh Tuhan Tuhan Yesus itu adalah roti yang tidak beragi nah tinggal cek di gereja masing-masing atau roti bulat-bulat bundar itu coba sekali-kali dibawa ke laboratorium dicek kira-kira ada kandungan raginya atau tidak kalau ada kandungan ragi berarti itu tidak boleh dipakai oke tidak boleh dipakai karena prinsipnya roti ragi itu pengembang bagi ragi itu adalah pengembang tepung terigu karena itu semua toko roti pasti menggunakan ragi dalam proses pembuatan rotinya ternyata roti atau pengembang itu sudah dikenal dari zaman dahulu nah yang namanya roti tidak beragi itu seperti yang ada di sebelah kanan roti ini teksturnal bantet tidak ada yang mau beli karena itu tidak mungkin dijual di toko toko roti karena tidak akan laku maka roti perjaman itu harus dibuat sendiri tadi saya sudah jelaskan di gereja kami itu 2 bulan sekali baru ada perjaman kudus kenapa demikian karena roti dan anggur itu saya buat sendiri sesuai dengan prinsip prinsip Alkitab bukan tinggal asal beli tinggal asal beli di toko toko buku Kristen pendeta pendeta sekarang seenak tinggal beli tinggal beli dia gak mau tahu sesuai prinsip Alkitab atau tidak gak mau capek gak mau repot maunya praktis tapi itu ajaran manusia bapak saya kasih yang namanya roti perjamuan tanpa ragi itu materinya itu hanya air tepung terigu dicampur dengan air saja bahannya itu hanya tepung terigu campur air nah setelah itu di adon disatukan dicampur di buat kenyal kenyal nah setelah itu dipanggang di atas teflon dipanggang di atas teflon itu saja gak campur garam gak campur gula gak rot tepung terigu sama air itu saja air putih itu bahan untuk membuat roti perjamuan lalu lalu prinsip yang kedua roti perjamuan itu hanya boleh satu buah nah ini juga mungkin sulit anda terima tapi saya hanya sampaikan saja anda mau terima atau tidak itu urusan anda masing-masing karena yang akan kehilangan kasiat anda yang akan alami dampak dari perjamuan kurus berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan kemudian dampak secara jasmani lemah sakit dan meninggal yang akan alami kan anda saya hanya tawarkan saja sama seperti Tuhan berkata buah pohon pengetahuan berdosa jangan dimakan pada hari engkau memakannya pasti engkau mati kalau anda tetap memaksakan diri mau makan itu urusan anda karena tubuh Tuhan itu hanya ada satu maka roti perjamuan yang dipakai itu juga hanya ada satu buah walaupun yang ikut perjamuan kurus itu banyak jemaat banyak jemaat nah tinggal anda mau tada atau enggak oke sekarang saya buktikan dasar-dasar ayatnya hanya memakai satu buah roti itu diungkapkan oleh rasul paulus di 1 korintus 10 ayat 16 17 bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah krisis bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh kristus ayat yang ke 17 karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak perhatikan kalimat yang saya cerita warna hitam dan diberi garis bawah sekalipun banyak artinya yang hadir di dalam ibadah itu banyak ada ratusan mungkin ribuan orang tetap satu roti adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu bapak ibu perhatikan penekanan disini karena roti adalah satu tubuh roti itu menunjukkan tubuh Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus hanya ada satu jangan hadirkan Yesus yang lain Yesus itu hanya ada satu karena itu sekalipun yang ikut menerima perjaman kudus banyak jemaat tetap mendapat bagian dalam roti yang satu itu oke prinsip disini walaupun yang hadir dalam ibadah banyak orang tetap hanya ada satu roti mungkin anda akan berkata gimana caranya pak kalau yang ibadah ada seribu jemaat ada sepuluh ribu jemaat gimana caranya pak bapak ibu emanya gereja awal jemaatnya hanya lima orang sepuluh orang hari pentakosta eh sorry pada hari pentakosta roh kudus diturunkan petur sekali kotba tiga ribu orang dibaptis artinya tiga ribu orang akan menerima perjaman kudus roti yang dipakai tetap satu ketul kalau zaman dua ribu tahun yang lalu teknologi masih sangat payah mereka bisa mengadakan perjaman kudus dengan ribuan orang apakah zaman sekarang gak bisa kok terbalik teknologi zaman sekarang malah kita gak sanggup lakukan masalahnya adalah mau atau tidak mau kalau mau lakukan kita tinggal tekniknya seperti apa satu roti kita kan bisa main besar kecil roti tebal tipis roti karena satu orang itu dapat secuil roti segede gini itu sudah bisa ribuan orang masalahnya adalah mau tahan enggak mungkin anda katakan tapsiran pak natan aneh lebay ekstra ya itu urusan anda saya sampaikan karena kita harus berpikir dampak dan kasihnya itu saja penggunaan satu buah roti dapat dibuktikan melalui perbandingan penggunaan satu cawan perjamuan kita lihat dulu dasar ayatnya 1 kurintus 10 17 roti adalah satu roti adalah satu semua jemaat mendapat bagian dalam roti yang satu itu kan jelas mendapat bagian dalam roti yang satu itu jelas sekali satu roti dibagi-bagi semua jemaat dapat bagian dalam roti yang satu yang sama kemudian kita lihat anggurnya anggurnya juga gak boleh sembarangan minumlah kamu dari semua dari cawan ini berarti hanya ada satu cawan nangkap gak berarti ada satu cawan yang dipakai setelah didoakan semuanya mendapat bagian dalam satu cawan karena apa tubuh Tuhan hanya ada satu dari satu tubuh itulah mengalir darah Tuhan tubuh Yesus hanya ada satu yang disalibkan di bukit Golgota karena itu karena tubuh Yesus hanya ada satu maka roti perjamuan yang dipakai hanya ada satu roti demikian pula yang disalibkan itu hanya ada satu tubuh maka semua harus mendapat bagian dalam darah yang keluar dari satu tubuh itu ditampung di dalam satu cawan artinya satu roti satu cawan prinsip sama satu tubuh mendapat bagian dalam satu tubuh mendapat bagian dalam satu cawan oke kita lihat lagi bukti lebih jauh bahwa roti perjamuan itu hanya ada satu adalah setiap kali menjelaskan tentang roti selalu memakai istilah memecahkan roti bapak ibu perhatikan kata memecahkan roti satu buah roti kalau ada memecahkan berarti kan sobek dibagi-bagikan ke bagian-bagian yang kecil ini memecahkan roti tapi zaman sekarang istilah memecahkan roti itu sudah hilang karena roti yang dipakai itu lebih dari satu buah sudah dicetak bulat-bulat kecil maka istilah memecahkan roti sudah diganti menjadi membagikan roti mau dipecahkan apalagi karena sudah dibagi-bagi kecil kan sudah melenceng dari Alkitab nangkap gak bapak ibu oke karena itu zaman sekarang perjaman kudus itu sudah gak ada istilah memecahkan roti lagi yang adalah membagikan roti sedangkan Alkitab mengatakan memecahkan roti kita lihat memecahkan roti dasar-dasar ayat Alkitabnya kata atau istilah memecahkan roti sudah hilang dari gereja-gereja zaman sekarang itu zaman gereja modern oke zaman sekarang roti perjamu atau dikenal dengan hosti sudah dicetak kecil bundar tipis tinggal dibagikan kepada jemaat maka istilah memecahkan roti hilang sedangkan Alkitab masih menekankan memecahkan roti kita lihat dasar-dasar ayat Alkitab memecahkan roti Lukas 20D 19 lalu ia mengambil roti mengucap syukur memecah mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Yesus sudah kasih contoh nih sebuah roti dipecah-pecahkan mestinya saya yakin di saat itu gak mungkin di atas meja tempat Yesus mengadakan perjaman hanya ada satu buah roti saya gak yakin pasti ada banyak roti tapi Yesus hanya ambil satu buah setelah didoakan dipecahkan bagi 12 muridnya padahal bisa saja Yesus doakan setumpukan roti doakan dibagikan satu-satu bisa saja tapi Yesus tidak lakukan itu karena prinsipnya adalah satu roti didoakan dibagikan itu prinsipnya lalu kisah Rasul Pasal 2 Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa kemudian kisah Rasul Pasal 2 dan 46 dengan tekun bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik ala mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembiran dan dengan tulus hati kemudian 1 Korintus 10 16 bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah krisis bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh krisis kemudian 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 sama dikatakan memecah-mecahkannya jadi memecahkan roti itu prinsip Alkitab kalau memecahkan roti berarti dari sebuah roti dipecah-pecah dibagi-bagi kecil disobek-sobek baru dibagikan prinsip ini hilang oke prinsip ini hilang karena roti sudah dicetak bulat-bulat kecil nah mana yang benar ada yang putuskan memecahkan roti istilah memecahkan roti zaman sekarang telah hilang dan telah diganti dengan istilah membagikan roti perjamuan karena sudah kecil-kecil mau dipecahkan apa lagi tinggal dibagi-bagikan satu orang dapat satu roti bundar yang kecil apakah ini sesuai dengan prinsip Alkitab saya katakan Alkitab tidak menjelaskan seperti itu yang Alkitab menjelaskan adalah satu buah roti di sobek-sobek dipecah-pecahkan dibagikan itu prinsipnya apakah prinsip Alkitab menggunakan satu ketu roti yang tidak beragi masih dipertandaan gereja-gereja sekarang saya katakan mayoritas tidak lagi tapi di gereja kami gereja GCC Jesus Christ Community masih tetap pertahankan itu jadi kalau yang hadir dalam jemaat banyak saya tinggal buat roti agak besar agak tebal karena satu orang itu dapat secuil dari roti yang satu itu nah apakah anda akan anggap tafsiran saya aneh atau tidak ya kembali lagi masing-masing punya penaksiran tersendiri-sendiri anda mau ikut oke tidak ikut oke yang penting saya sebagai gembala saya ajarkan dan saya laksanakan seperti itu prinsip-prinsip firman Tuhan hampir semua gereja di seluruh dunia saat ini telah menggantikan satu roti tanpa ragi dengan hosti atau roti komuni itu sebenarnya milik gereja katolik kalau kita mundur 15-20 tahun yang lalu gereja-gereja Kristen masih menggunakan roti tawar yang dipotong-potong bapak ibu masih alami gak roti tawar yang dipotong-potong tapi hari ini sudah hilang yang dipakai oleh gereja katolik ini yang diikuti satu sisi gereja Kristen mengatakan katolik ajarannya keliru tapi roti perjamuan anggur perjamuan ikut-ikutan pakai gereja katolik punya aneh kan aneh oke kita lihat sekarang tentang anggur penggunaan anggur dalam perjamuan Tuhan saya sudah kupas roti sekarang kita akan kupas tentang anggur perjamuan apakah penggunaan anggur perjamuan seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab saya yakin tidak ada pendeta yang iseng atau menggali secara mendalam karena pendeta-pendeta sekarang kan terima saja sudah diteruskan dari atasnya mereka enggak menggali ulang maka saya gali ulang semuanya kira-kira sudah sesuai Alkitab melenceng apa enggak ingat loh perkataan Tuhan Yesus langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu artinya teknologi boleh berkembang dengan pesat tapi firman Tuhan tetap harus kita jalankan sesuai dengan apa yang tertulis Anda enggak boleh mengganti karena kalau Anda ganti ya itu masalah apakah ini boleh ini kan cara manusia belum tentu sesuai dengan prinsip Alkitab maka saya ingin katakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dimana tidak sesuai prinsipnya kita akan gali kita akan gali anggur ini perhatikan di sini anggur yang kita pakai kita akan gali secara mendalam anggur yang dipakai itu hanya boleh satu cawan anggur karena prinsipnya seperti roti tadi roti hanya satu buah roti dipecah-pecahkan dibagikan anggur pun sama dari satu cawan anggur setelah didoakan dibagikan kepada jemaat kita akan pelajari dulu bagaimana prinsip perjaman kudus Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Matius 26 ayat 27 perhatikan di sini sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini jelas gak hanya satu cawan minumlah kamu semua dari cawan ini hanya satu buah cawan setelah Yesus itu akan dibagikan karena itu dua belas murid itu bergiliran setelah Petrus Yohanes Yaakob semuanya dari cawan ini jelas gak mungkin anda keberkataan waduh berarti perjaman kudus si Pak Nathan ini hanya satu cawan seberapa gede cawannya begini prinsipnya prinsip ini kami pertahankan tapi ada sedikit perubahan perubahannya begini saya masalah adalah waktu Yesus mengadakan perjaman kudus itu hanya dua belas orang jadi satu cawan itu bagi dua belas orang satu dapat sedikit-sedikit gak ada masalah kalau sekarang gak bisa lagi satu cawan seperti digunakan karena jika tetap menggunakan satu cawan jika seratus jemaat yang ikut perjaman cawannya seberapa gede seberapa berat itu pas bisa tumbah-tumbah lalu yang kedua adalah jika yang haus gua lagi haus mumpung ada anggur disikat 5-6 teguh sampai ujung sudah habis maka gak bisa dipakai perjaman ini lalu yang ketiga saya yakin murid-murid Tuhan Yesus saat itu belum ada penyakit AIDS belum ada penyakit virus-virus menular kalau sekarang anda tahu sebelah anda ini ada penyakit menular apakah itu hepatitis apakah dia itu penyakit menular lainnya jangan-jangan ada penyakit AIDS anda tahu anda masih mau dapat setelah dia minum dari cawan itu anda masih mau pakai gak? pasti anda menghindari betul oh saya lagi hari ini gak ikut perjaman eh sebelah saja betul gak? maka prinsipnya harus diubah sedikit ubahnya bagaimana saya menggunakan satu cawan anggur setelah saya doakan lalu saya tuang ke gelas-gelas kecil nah bagi baru setelah itu dibagikan kepada jaman prinsip ini tidak hilang karena waktu didoakan terus dari satu cawan dan mendapat bagian dalam satu cawan anggur ini prinsipnya tidak hilang dari kata cawan ini sangat jelas menunjuk pada sebuah cawan yang sudah didoakan diberkati oleh Tuhan Yesus setelah itu dibagi-bagikan saat itu kedua belas murid itu meminum bergiliran dari satu cawan anggur itu oke karena itu bukan berarti banyak cawan dikumpulkan didoakan seperti sekarang ini satu gelas satu gelas yang sudah dibagikan lalu didoakan prinsip ini beda dengan Alkitab beda karena kita ingin kembali ke Alkitab penggunaan satu cawan anggur dapat dibuktikan melalui perbandingan satu buah roti perjamuan coba lihat kembali roti adalah satu roti adalah satu maka anggur perjamuan juga hanya satu perhatikan kembali di Matius 26 ayat 27 sampai 28 minumlah kamu semua dari cawan ini jadi jelas kan roti satu cawan juga satu dan semuanya mendapatkan bagian dalam roti yang satu dari cawan yang satu jelas sekali tinggal anda mau ikuti gak mungkin anda berkata panatan waduh gimana cara jalankannya mau atau tidak dulu kalau mau tidak sulit kalau gak mau akan jadi sulit mau tak atau gak intinya disana tubuh Yesus hanya ada satu yang disalibkan di Bukit Golgota karena itu karena tubuh Tuhan Yesus hanya ada satu maka roti yang dipakai juga hanya satu demikian pula yang disalibkan di Bukit Golgota itu hanya satu tubuh atau tubuh Yesus maka setelah darah itu tercura dari tubuh yang satu ini maka cawan yang satu pula yang dipakai cawan itu menunjukkan tubuh Tuhan roti menunjukkan tubuh Tuhan dari tubuh yang sama menghasilkan roti dari tubuh yang sama menghasilkan darah dari darah untuk penembusan dosa itu prinsipnya kemudian yang kedua menggunakan anggur yang belum difermentasi anggur yang belum difermentasi anggur yang belum difermentasi adalah sari buah anggur segar yang belum mengandung kadar alkohol dengan kata lain tidak boleh mengandung alkohol anggur termasuk buah yang unik yang mengandung kimiawi jika sari buah anggur ini misalnya anda boleh coba deh setelah mendengarkan pengajaran ini anda beli setengah kilo atau satu kilo anggur anda gak usah campur air di blender setelah itu disaring airnya setelah itu anda simpan taruh saja jangan masukkan dalam kukas biarkan di luar saja satu hari sudah ada muncul kadar alkohol disimpan satu minggu dia akan alami proses membusukkan dulu tapi lambat laun alkohol akan muncul kalau anda simpan beberapa bulan anda akan telanjang seperti nuh mabuk anggur itu saja jadi ini buah memang unik mengandung kimiawi saya akan berikan lima alasan bahwa anggur yang dipakai dalam perjaman Tuhan itu tidak boleh mengandung kadar alkohol saya akan berikan lima alasan bahwa anggur yang dipakai itu memang anggur yang masih murni yang tidak mengandung alkoholnya alasan pertama negasan Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 yang kedua Yesus menyinggung tentang hasil pokok anggur kita akan pelajari arti hasil pokok anggur yang ketiga saat menggunakukan perjamuan Tuhan Yesus menggunakan anggur yang fermentasi yang keempat dalam perjanjian lama sesuatu minuman yang memabukkan tidak boleh dibawa masuk ke dalam baik Allah yang kelima Alkitab melarang kita minum mabuk anggur kita akan pelajari lima poin ini yang pertama 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 Paulus menegaskan perjamuan itu harus menggunakan bahan murni kita lihat tentu Paulus punya alasan dalam perjamuan Tuhan kita harus menggunakan bahan yang murni coba perhatikan kembali di 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8 saya tidak akan baca ulang karena sudah seringkali kita baca buanglah ragi yang lama itu ragi itu bisa membuat alkohol juga karena dalam membuat alkohol juga menggunakan ragi membuat roti juga menggunakan ragi perhatikan adonan yang baru adonan yang baru berarti roti yang baru yang masih segar bukan menggunakan ragi yang lama lagi dan yang dibutuhkan adalah kemurnian bahannya itu masih fresh bahan itu masih murni masih segar maka roti agur dua-duanya itu masih segar lihat disini anggur anggur yang di fermentasi adalah anggur yang sudah mengalami proses pembusukan proses pembusukan anggur adalah darah Yesus pembusukan itu ibarat noda dan dosa karena itu tidak boleh dipakai pembusukan tidak boleh dipakai cemar noda dosa nah perhatikan ini anggur yang sudah dalam proses pembusukan itu muncul bui-bui dan itu akan terasa asam dan juga ada agak bau apakah yang dimaksud dengan fermentasi fermentasi adalah suatu proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam jadi anggur ini bisa dibuat jadi cuka anggur cuka apel jadi asam cuka dibuat jadi anggur bergantung bagaimana kita olahnya ragi yang kita masukkannya anggur yang di fermentasi itu mengalami proses pembusukan dahulu baru pembusukan dulu baru mikroorganisme dan bakteri bisa memprosesnya menjadi asam yang menimbulkan gas seperti yang terdapat di dalam alkohol jadi inilah prinsip-prinsip pembuatan anggur nah ini dimasukkan ragi jadi anggur itu setelah dihancurkan kalau ini mungkin praktek zaman dulu dimasukkan ragi terus di blender prosesnya buah anggur dihancurkan dengan mesin kemudian dimasukkan ragi agar mikroorganisme dan bakteri bisa bekerja dengan baik nah ini proses pembusukan di Bapak Ibu dalam fermentasi air anggur itu mengalami proses pembusukan seperti gambar ini tampak berbusa kalau Anda minum anggur kan sudah hasilnya tapi waktu proses ini Anda mau minum enggak enak belum terbentuk anggur dan karena belum mengandung gas harus mengalami satu proses ada tertentu oke kemudian karena itu anggur perjamuan yang dipakai adalah buah anggur yang segar di jus disaring dan diambil airnya makanya di gereja kami saya pagi-pagi itu harus menyiapkan roti membuat roti kemudian memanggang roti di atas teflon nah setelah itu saya beli anggur 1-2 kilo setelah itu bijinya dibuang di blender lalu disaring ambil airnya nah itulah yang kami pakai waktu mengadakan perjaman kurus dengan cara ini kita bisa menghindari penggunaan anggur yang berfermentasi atau yang mengandung alkohol jadi jelas ya nah pertanyaan saya adalah coba anda bawa anggur-anggur perjamuan di gereja anda ke laboratorium mengandung alkohol tidak mengandung alkohol mungkin kadar alkoholnya tidak tinggi tapi intinya sudah di fermentasi itu tidak boleh dipakai karena sudah mengandung kadar alkohol lalu yang kedua beberapa kali Tuhan Yesus menyebut kata hasil pokok anggur waktu membahas tentang perjaman kurus kita lihat dulu hasil pokok anggur ada tiga kitab incil yang membahas tentang perjaman Tuhan dan semuanya menyebut tentang hasil pokok anggur hasil pokok anggur Injil Matius 26 29 Injil Markus 14 25 kemudian Lukas 22 18 kita baca ayat-ayat tersebut perhatikan kata hasil pokok anggur setelah itu kita cocokkan dengan kitab Alkitab penuntun ini sebenarnya Alkitab sama seperti Alkitab yang kita baca sehari-hari tapi ada penjelasan lebih rinci penjelasan lebih jauh tentang ayat-ayat Alkitabnya ini covernya penuntun Alkitab penuntun hidup berkelimpahan terbitan gandum mas lembaga Alkitab Indonesia cetakan ke 13 tahun 2008 ini diperbaharui terus satu kali saya pelayanan di Bandung ada seorang pengusaha itu masih keponakan dari Om Lim Saul bekas orang terkaya di Indonesia Om Lim Saul keponakannya karena saya melayani di gereja itu lalu dia hadiahkan saya Alkitab penuntun kehidupan sehari-hari tapi covernya sudah berubah jadi coklat itu tebal sekali iseng-iseng saya tanya ini harganya berapa lalu dia senyum-senyum berkata ya hampir satu juta pak nah setelah itu saya cek lagi ternyata harganya 950 ribu dia hadiahkan saya sebuah tebal bahkan pendeta kalau mau gali Alkitab harus punya buku seperti itu kita lihat saya kutip di halaman 1641 dari dari buku tadi kitab tadi halaman 1641 perhatikan kata hasil pokok anggur ternyata dijelaskan lebih rinci tentang hasil pokok anggur lalu kita baca ayatnya Matius 26 ayat 28 inilah daraku lalu hasil pokok anggur saya tidak baca semua ayatnya ya perhatikan kaliman yang saya cetak warna merah dan beri garis bawah inilah daraku lalu ada kata hasil pokok anggur Yesus selalu tekankan kata itu kemudian Markus pasal 14 ayat 24 sampai 25 inilah daraku hasil pokok anggur selalu ditekankan kemudian Lukas nah Lukas saya baca lebih lengkap saja Lukas 20 dek 18 sebab aku berkata kepadamu kamu mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang ternyata kata hasil pokok anggur itu mengandung makna anggur yang belum mengalami fermentasi kita lihat disini kelihatan gak Bapak Ibu penjelasan lebih rinci di kitab tadi tentang hasil pokok anggur mungkin turut kecil kan oke saya besarkan Bapak Ibu perhatikan hasil pokok anggur yang diminum oleh Tuhan Yesus yang diminum oleh Yesus dan murid-muridnya pada perjamuan pasca itu dimana namakan cawan atau cawan ucapan syukur dan hasil pokok anggur bukti Alkitabia mendukung pandangan bahwa sari buah anggur yang tidak di fermentasi pada perjanjian Tuhan artinya hasil pokok anggur itu adalah anggur yang masih murni yang belum mengalami fermentasi belum mengandung kadar alkohol yang ketiga pada waktu perjamuan Tuhan Yesus menggunakan sari buah anggur yang tidak di fermentasi bagaimana kita bisa tahu kita lihat kembali disini di halaman 1641 penggunaan anggur dalam perjaman kudus apakah Yesus menggunakan minuman anggur yang di fermentasi atau tidak di fermentasi ketika ia menetapkan perjaman kudus keterangan berikut ini mendukung kesimpulan bahwa Yesus dan murid-muridnya minum sari buah anggur yang tidak di fermentasi jelas tidak di fermentasi artinya tidak ada kadar alkoholnya berarti sedikit pun kadar alkohol tidak boleh dipakai baik lukas maupun penulis lain di Alkitab menggunakan kata anggur oinos berkaitan dengan perjaman kudus ketiga penulis kitab-kitab Injil yang pertama menggunakan frase hasil pokok anggur anggur yang tidak di fermentasi adalah satu-satunya hasil pokok anggur alami yang sesungguhnya yang mengandung kira-kira 20% gula dan tidak beralkohol perhatikan tidak beralkohol fermentasi merusakkan sebagian besar gula itu dan mengubah apa yang dihasilkan oleh pokok anggur anggur yang di fermentasi bukan merupakan hasil pokok anggur pokok anggur kemudian sudah jelas disini ya kemudian yang keempat dalam perjanjian lama sesuatu minuman yang membampukan tidak boleh dibawa masuk kebaik Allah tidak boleh aturannya kita lihat dulu nah ini lihat kembali halaman 1642 mungkin terlalu kecil ya oke kita besarkan dalam eh sorry dalam perjanjian lama minuman yang di fermentasi sama sekali tidak boleh digunakan dalam rumah Tuhan demikian pula para imam tidak diizinkan menghampiri Tuhan dalam ibadah sementara minum-minum keras Yesus Kristus adalah imam besar Allah dari perjanjian baru yang menghampiri Allah demi umatnya nilai suatu simbol ditentukan oleh kemampuan untuk menggambarkan kenyataan yang rohani oleh karena itu sama seperti roti melambangkan tubuh Kristus dan harus tidak beragi yaitu tidak dicemarkan oleh fermentasi demikian pula hasil pokok anggur yang melambangkan darah Kristus yang tidak bernoda akan digambarkan paling baik oleh sari buah tidak di fermentasi karena Alkitab secara tegas melarang bahwa proses pembusukan tidak diizinkan bekerja baik di dalam tubuh maupun di dalam darah Kristus maka secara tepat tubuh darah Kristus itu dilambangkan oleh sesuatu yang tidak dicemarkan dan tidak di fermentasi kasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus agar membuang rangi rohani yaitu unsur fermentasi dari keburukan dan kejahatan oleh sebab Kristus adalah pasca kita tidak akan sesuai dengan tujuan dan tuntutan rohani perjaman kudus bila kita memakai sesuatu yang melambangkan kejahatan yaitu sesuatu yang mengandung ragi sudah jelas kan tinggal bapak ibu mau ikuti apa enggak kalau tidak mau ikuti ya sudah susah ngomong Alkitab dalam Alkitab penuntun kehidupan berkelimpahan terbitan gandum mas lembaga Alkitab Indonesia cetakan ke 13 2008 halaman 1642 sudah sangat jelas diungkapkan bahwa minuman di fermentasi sama sekali tidak boleh dibawa masuk ke baik ala sedangkan 3000 jaman gereja awal yang dibaptis setelah hari pentakosa sering merkumpul dan mengadakan perjaman kudus di dalam baik ala bagaimana caranya karena itu bisa dipastikan anggur yang dipakai mereka perjamuan tidak ada fermentasi rupanya ada satu teknik bapak ibu ada teknik bagaimana mematikan fermentasi nah bapak ibu boleh pertimbangkan juga bisa juga cari di internet kali saya baca juga di internet cara mematikan fermentasi angkur yang sudah di jus di ambil sarinya kemudian dibenamkan di dalam suhu air yang dingin dimatikan fermentasinya sekian lama mau di air es atau apa setelah sekian lama kemudian ditarik keluar fermentasinya dimatikan setelah itu sudah menjadi anggur anggur itu gak ada keadaan alkoholnya ternyata ada teknik seperti itu ada kemungkinan itu yang dipakai Tuhan Yesus intinya adalah tidak boleh mengandung alkohol itu saja oke anggur yang murni lalu yang terakhir Alkitab melarang kita menghindari minuman yang memabukkan yaitu anggur ada suatu hal yang kontradiksi antara larangan Allah dalam Alkitab dengan perjaman kudus yang diadakan gereja-gereja sekarang dalam Alkitab Allah melarang kita menghindari anggur dan minuman yang memabukkan atau beralkohol Efesos 5 18 dan janganlah kamu bambu oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendalah kamu penuh dengan roh kudus roh Bapak Ibu yang saya kasihi ada kebenaran yang kontradiksi satu sisi Alkitab melarang kita meminum minuman yang memabukkan tapi sisi lain angkur perjamuan yang dipakai gereja-gereja sekarang mengandung kadar alkohol walaupun kadar alkoholnya mungkin sedikit atau rendah tapi walaupun sedikit rendah coba saja Anda minum satu botol mabuk juga betul jangan main-main karena itu hindarilah sesuatu yang mengandung ragi yang mengandung alkohol sehingga genaplah yang dikatakan Rasul Petrus karena tidak memahami kebenaran Alkitab sehingga memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri kita lihat peringatan Petrus 2 Petrus 3 16 hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya perhatikan tidak memahami dan tidak teguh imannya tidak teguh memengkang firman Tuhan lalu memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan lain perhatikan kata memutarbalikkan oke apa yang dimaksudkan memutarbalikkan Bapak Ibu Alkitab melarang kita menggunakan roti yang tidak beragi tapi Bapak Ibu mengadakan perjaman kurus mungkin pakai roti yang beragi Alkitab mengajarkan kita menggunakan anggur yang tidak ada kadar alkohol yang belum difermentasi sedangkan anggur perjaman sekarang yang sudah difermentasi dan mengandung alkohol putarbalik ujungnya apa kebinasaan karit jangan main-main dalam hal ini banyak gereja telah mendirikan kebenaran mereka sendiri yang disebut doktrin sinode satu kali Paulus memberitakan incil Paulus bertemu dengan sekelompok orang yang sangat giat untuk Allah sangat giat untuk Allah karena itulah di akhir yang kedua Paulus memuji mereka sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar tanpa pengertian yang benar karena itu Paulus setelah mereka begitu aktif berani korban waktu tenaga uang bahkan berani korban kenyawanya untuk Tuhan tapi Paulus tahu mereka tidak selamat maka di ayat satu Paulus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan mereka selamat atau tidak bukan tergantung pada doa Paulus sama seperti saya melihat sekelompok orang yang sangat aktif untuk Tuhan Tuhan kasihani mereka Tuhan selamatkan mereka walaupun mereka tidak percaya kepada Engkau sebagai jurus selamat saya boleh saja doa tapi apakah mereka selamat di luar Yesus tetap gak selamat kenapa mereka gak selamat jawaban ada di ayat 3 ayat 3 oleh sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah Bapak Ibu perhatikan disini supaya mereka diselamatkan kenapa gak selamat karena mendirikan kebenaran sendiri baptisan kebenaran sendiri perjaman kudus kebenaran sendiri ujungnya tidak selamat perjamuan ada dua kasihan dapat hidup kekal dan kebangkitan pada akhir jaman karena salah perjamuan Tuhan tidak akui tubuh dendaranya anda tidak selamat karena anda punya kebenaran sendiri Tuhan Yesus memberkati semoga paparan saya yang cukup panjang ini memberikan satu jawaban jelas tegas tuntas agar kita melaksanakan perjamuan kudus sesuai dengan prinsip prinsip Alkitab demi mendapatkan dua kasihan kebangkitan dan kehidupan yang kekal dan menghindari dua dampak dampak secara rohani dosa dan dampak secara jasmani akan lemah sakit dan meninggal semoga apa yang kita pelajari menjadi pegangan bagi kita semua terutama pendeta-pendeta dan dosen-dosen teologi Tuhan Yesus berkati kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan terima kasih engkau kembali menyingkapkan bagi kami kebenaran yang begitu penting kebenaran yang mungkin sudah hilang dari mayoritas gereja-gereja sekarang dan kami ingin kembali ke dalam seluruh kebenaran firmanmu hambamu tahu bahwa dunia telah berubah teknologi begitu canggih namun hambamu percaya dan tetap berpegang pada prinsip kebenaran firmanmu seperti yang engkau katakan langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu hambamu masih tetap mengajarkan apa yang tertulis di dalam firmanmu karena hambamu percaya firmanmu tidak akan berlalu sampai akhir jaman sampai kedatangan engkau yang kedua kali kami coba belajar setia kami coba belajar sesuai dengan apa yang engkau tentukan di dalam firmanmu untuk taat pada engkau semoga siapapun yang menonton video ini mereka setuju dan akhirnya mereka akan sebarkan lagi video ini sebanyak mungkin agar makin banyak orang yang dicerahkan terutama hambamu berdoa pendeta-pendeta dosen-dosen teologi mendapatkan video ini mereka pelajari dan akhirnya mereka akan ajarkan dan terapkan di gereja mereka masing-masing itulah doa hambamu dan Tuhan bekerja melalui kuasa roh kurus kemanapun video kotba pengajaran ini tersebar luas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa amin bapak ibu yang saya kasih itulah inti sari tentang perjaman kudus bagi bapak ibu yang ingin mendapatkan pengajaran lebih lengkap tentang perjaman kudus dapat mengikuti di dalam link youtube kami suara kebenaran GCC sampai bertemu di lain kesempatan selamat menikmati